Hai teman-teman welcome back to my youtube channel Oke jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup yang hasilnya tuh natural kayak gini dan aku disini akan menggunakan produk-produk lokal dan harganya tuh murah banget dan ini dia aku menggunakan produk dari Viva dan aku juga menggunakan bedak tabur dari Viva ini bener-bener hasilnya tuh kayak gini natural banget dan yang aku suka dari Viva ini selain dia itu dipakai di wajah itu ringan banget dia juga harganya murah banget ini tuh harganya cuma Rp6.000an dan yang ininya itu bedak taburnya juga tadi aku beli Rp6.000an total dari makeup yang aku pakai hari ini itu totalnya di bawah Rp50.000an dan ini aku rekomendasiin buat kalian memang hasilnya ringan banget dan kalian wajib banget nyobain produk-produk dari Viva ini oke sebelum aku lanjut ke videonya boleh dong aku minta like-nya dan buat yang belum subscribe video aku jangan lupa subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya oke jadi ini dia kondisi kulit wajah aku sebelum aku menggunakan makeup karena sebelum kita menggunakan makeup kita itu wajib banget untuk membersihkan kulit wajah kita dengan menggunakan Viva Milk Lingser, Facial Wash dan juga toner oke yang pertama disini aku akan menggunakan pelembab dari Viva untuk pelembab dari Viva ini mengandung moisturizer kompleks yang bagus banget untuk menjaga kelembaban dan kelembutan kulit wajah kita pelembab dari Viva ini juga mengandung vitamin E sebagai antioxidan yang bagus banget untuk menawan radikal bebas nah untuk cara pakainya kita olaskan saja ke seluruh wajah kita nah jadi sebenarnya ini tuh video pertama aku menggunakan rangkaian makeup dari Viva dan untuk pelembabnya ini aku bener-bener suka banget aku cinta banget aku langsung jatuh cinta sama produk ini karena memang dia itu ringan banget dan dia bener-bener melembabkan tanpa membuat wajah kita jadi lengket aku sampai senyum-senyum sendiri ketika aku menggunakan pelembab dari Viva ini nah selain melembabkan dia juga menghaluskan kulit aku ngerasa wajahku tuh jadi lebih lembab dan juga lebih kenyal nah sebelum kita menggunakan foundation pastikan kalau pelembab kita itu udah bener-bener meresep ya kalian bisa mengipas-ngipas wajah kalian nah ini lanjut aku pakai foundation ini liquid foundation dari Viva aku menggunakan warna kuning langsat foundation dari Viva ini harganya murah banget cuma 6 ribuan aja dan dia ini teksturnya ringan banget karena mengandung moisturizer untuk merawat kelembaban kulit wajah kita nah untuk cara pakainya kita olaskan aja ke seluruh wajah kita secara merata pertama aku totol-totol dulu ke seluruh wajahku kemudian baru aku ratain dengan menggunakan jari aja kalian sebenarnya bisa menggunakan beauty blender tapi disini aku lebih menggunakan jari karena dia teksturnya ringan banget dan gampang banget untuk di blend nah jadi sebenarnya aku tuh baru banget menggunakan baru pertama kali menggunakan liquid foundation dari Viva ini dan aku juga langsung jatuh cinta sama foundation dari Viva ini karena memang benar-benar dia tuh ringan banget dan benar-benar melembabkan kulit wajahku benar-benar wajahku tuh kayak berasa gak menggunakan foundation sama sekali nah untuk coveragenya dia itu covernya medium ya jadi dia gak terlalu cover banget jadi buat kalian semua yang ingin menggunakan makeup yang natural kalian bisa banget nih untuk menggunakan alas bedak dari Viva ini untuk makeup sehari-hari kalian nah walaupun dia itu covernya gak terlalu kelihatan banget tapi dia tetap bisa untuk meratakan warna kulit wajah kita oke selanjutnya disini aku menggunakan lip cream dari Hanasui untuk lip creamnya ini aku mau gunakan sebagai blush on cream ya karena lip cream Hanasui ini selain dia bisa digunakan untuk lip cream dia juga bisa digunakan sebagai blush on dan juga bisa digunakan sebagai eyeshadow nah disini untuk cara pemakaiannya kita cukup oleskan aja di pipi kita atau di bawah mata kalau aku lebih suka pakai blush on itu di bawah mataku kemudian kita ratain dengan menggunakan jari atau kalian bisa menggunakan sponge atau beauty blend tapi karena dia itu ringan banget untuk di blend dia gampang banget aku cukup menggunakan jari aja nah selanjutnya disini aku mau menggunakan bedak tabur dari Viva ini aku gunakan yang nomor 4 natural nah bedak tabur dari Viva ini harganya murah banget cuma 6 ribuan aja tapi walaupun harganya murah face powder dari Viva ini dia itu teksturnya lembut banget dan butirannya itu halus banget dan dia juga bisa mengunci foundation yang udah kita pakai tadi dia itu bener-bener halus banget hasilnya bedak tabur ini juga bisa mengunci foundation yang udah kita pakai sehingga foundation yang udah kita pakai itu tidak geser-geser nah untuk cara menggunakan bedak tabur kita cukup di tap-tapin aja ke seluruh wajah kita ya teman-teman oke selanjutnya disini aku menggunakan alis dari implora ini harganya juga 6 ribuan aku pakai warna hitam seperti biasa kita bikin pinggainya dulu untuk bagian bawah dan juga atas kemudian kita arsir bagian tengahnya dan untuk bagian depannya aku cukup sikat-sikat aja dengan menggunakan spoolie supaya hasilnya lebih natural nah selanjutnya disini aku menggunakan lip cream dari Hanasui yang nomor 05 ini aku gunakan sebagai eyeshadow aku karena dia itu warnanya bagus banget ya teman-teman dia itu warnanya pink agak ke oran-orenan gitu nah lip cream ini nanti hasilnya matte ya teman-teman jadi dia nggak akan kegeser walaupun kalian itu apa ya namanya kayak kucek-kucek mata gitu dia nggak akan hilang karena dia nanti hasilnya itu matte dan awet banget nah selanjutnya aku timpa dengan menggunakan bedak tabur dari Viva supaya eyeshadow kita itu lebih tahan lama ya teman-teman nah kemudian disini aku juga menggunakan eyeliner dari alis implora yang warna hitam tadi karena alis implora ini teksturnya nggak keras sama sekali jadi gampang banget untuk digunakan sebagai eyeliner dan dia juga warnanya pigmented banget nah untuk di bagian bawah mata juga aku kasih alis dari implora tadi sebagai apa ya namanya celak gitu ya teman-teman oke sorry banget aku tuh kalau lagi make up tuh suka kayak gini teman-teman aku tuh bibirnya selalu serius gitu loh teman-teman dan itu aku lakuin itu tanpa sadar nah gitu tuh aku selalu kayak gitu ada nggak sih yang samaan kayak aku tadi kalau ada boleh dong komen di bawah oke lanjut masih menggunakan lip cream hanasui yang nomor 05 tadi ini aku gunakan full di bibir aku lip cream hanasui yang nomor 05 ini bagus banget warnanya dia itu kombinasi antara orange dan juga pink dan ini hasilnya make upnya bener-bener natural banget dan aku tuh berasa nggak berat sama sekali menggunakan make up dan aku ngerasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa banget ini bener-bener kayak kulit aku banget please kalian itu wajib banget nyobain produk dari Viva ini walaupun harganya murah banget tapi menurut aku dia bagus banget aku tuh baru pertama kali nyobain ini dan aku langsung jatuh cinta banget sama pelembab, foundation dan juga bedak tabur dari Viva ini aku rekomendasi ini buat kalian semua ya karena memang jujur banget aku tuh pakai ini tuh berasa ringan banget di wajahku aku ngerasanya itu kayak aku nggak pakai apa-apa dan pokoknya ringan banget foundationnya ini bener-bener ringan banget dan dia juga berfungsi untuk memoisturizer kulit wajah kita supaya wajah kita itu nggak kering dan tetap menjaga kelembaban di kulit wajah kita yang aku suka dari bedak taburnya ini dia ini teksturnya dia halus banget tadi aku udah tuangin kesini dan ini bener-bener teksturnya tuh halus banget untuk harga segini ini bener-bener murah banget dan juga aku sangat rekomendasiin buat kalian semua yang pengen menggunakan makeup untuk pemula kalian wajib banget menggunakan ini jangan ngeremehin produk yang murah kayak gini karena belum tentu yang mahal itu lebih bagus daripada yang murah karena menurut aku dia itu teksturnya lembut banget halus banget dan dia juga bisa meratakan foundation yang udah kita pakai dia bisa mengunci foundation yang udah kita pakai oke segitu aja video dari aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku terima kasih sub indo by broth3rmax